Halo selamat pagi salam sehat dari kami rumah sakit balimet buleleng apa kabarnya teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah oke di era new normal ini tentunya kita berharap semua teman-teman ya agar pandemi covid-19 ini segera berlalu dan semoga Anda beserta keluarga juga tentunya agar senantiasa untuk mematuhi protokol kesehatan dalam arti mematuhi himbawan pemerintah yang pertama itu adalah tetap ingat untuk pakai masker yang kedua itu ingat selalu untuk cuci tangan gitu ya kemudian yang ketiga itu adalah jaga jarak begitu nah teman-teman dan sahabat yang ada di rumah pada hari ini berjumpa kembali dengan saya Dina dari divisi marketing rumah sakit balimet buleleng dalam program bincang-bincang seputar topik kesehatan yang pada kesempatan kali ini teman-teman kita juga akan kedatangan salah satu dokter spesialis kita yaitu dokter spesialis bedah kita teman-teman dan sahabat yang ada di rumah nah sebelum kita akan ngobrol tentang topik yang begitu sebetulnya menarik pada pagi hari ini perlu kami sampaikan juga yaitu terkait dengan program prioritas dari rumah sakit balimet buleleng salah satunya adalah member couple nah teman-teman dan sahabat pemirsa yang ada di rumah barangkali baru mengenal ataupun ada yang belum tahu tentang layanan member couple ini teman-teman member couple ini sebetulnya adalah bentuk investasi kesehatan anda bersama pasangan anda atau calon pasangan anda begitu ya bagi anda yang kiranya mau menikah begitu member ini akan sangat-sangat bermanfaat dalam proses perencanaan prapernikahan dimana dalam program member couple ini anda hanya cukup berinvestasi 1.600.000 anda dan pasangan itu akan mendapatkan general check-up yang pertama untuk laki-laki itu akan mendapatkan general check-up berupa cek darah lengkap kemudian yang kedua adalah cek hepatitis B yang ketiga adalah analisa sperma gitu dan yang keempat itu adalah cek tentang bagaimana kondisi paru-paru anda gitu nah dengan kebiasaan dan mengetahui kesehatan pasangan anda anda juga bisa merencanakan sebetulnya program kehamilan anda nah untuk perempuan di dalam kartu member ini akan mendapatkan layanan berupa darah lengkap cek hepatitis B kemudian ronsen untuk paru-paru dan juga usg obstetri atau usg kondisi rahim istri anda ataupun pasangan perempuan anda menarik sekali karena sebetulnya sebagai hubungan yang baik gitu dalam sebuah ikatan tali kasih cinta anda beserta pasangan ada baiknya untuk mengetahui sebetulnya kondisi kesehatan pasangan anda untuk apa bukan untuk menakut-nakuti atau mengkhawatirkan segala sesuatunya tapi kembali lagi pencegahan dan atau mengahui sejak awal deteksi dini itu jauh lebih efektif untuk anda beserta keluarga kedepannya nah teman-teman dan sahabat yang ada di rumah tidak hanya itu saja dengan berinvestasi 1.600.000 selain dan juga kiranya kepada saudara dan atau calon menantu anda dan juga saya dilihat yang ada di rumah tidak hanya play dan atau anak Anda yang kiranya akan melangsungkan pernikahan di tahun ini. Nah, oke. Baik, jika Anda mau daftar tentang member couple ini, Anda bisa menghubungi call center marketing kami atau salah satu dari anggota marketing rumah sakit Balimet Buleleng. Kalau call centernya ada di 0362 330 7788 atau kiranya Anda sedang berkunjung ke rumah sakit kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Benjolan di lipatan paha atau kalau orang awam sekali itu misalkan turun berok atau apa, itu adalah suatu penyakit yang memang sudah sering sekali terjadi di masyarakat kita, dimanapun berada. Ya. Cuma permasalahannya adalah banyak sekali masyarakat yang tahu. Tetapi, ya syukur-syukur kalau mereka aware, tapi kalau mereka tidak aware, maka penanganan dan penata laksanaannya itu apabila salah, maka akan berakibat buruk bagi kesehatan si penderita itu sendiri. Oke, dokter. Nah, gitu. Kalau salah penanganan atau mungkin belum pada penanganan, dok, salah mengenali saja apa itu keluhan dan gejala yang Anda rasakan itu bisa berakibat fatal bagi diri sendiri. Gitu, dokter. Dan juga efeknya tentu bagi keluarga Anda. Nah, kalau begitu, apa sih sebetulnya itu hernia inguinalis lateral ini? Oke, terima kasih. Hernia inguinalis lateral. Jadi, kita ngomongkan kalau hernia itu sebenarnya adalah suatu tonjolan pada jaringan solid yang dikembarkan ruangan berongga yang berisi dengan isinya, itu yang keluar ke jaringan solid. Nah, pada topik ini yang kita khususkan adalah yang sering terjadi itulah hernia inguinalis lateral atau lipatan, benjolan di lipatan paha. Jadi, benjolan di lipatan paha itu adalah suatu kelainan, kelainan kita bilangkan kelainan anatomi yang bisa terjadi karena kongenital atau bisa terjadi karena suatu cedera, yang kedua cedera, bener, karena cedera, dan juga karena kongenital seperti itu. Jadi, yang sangat ditakutkan sekali apabila yang masuk ke dalam lipatan paha. Jadi, lipatan paha itu kan ada salurannya. Jadi, kalau daripada salurannya itu yang masuk itu bisa usus. Kalau kita bilang lipatan paha, pasti organ-organ yang akan bisa saja masuk ke sedang, bisa saja usus, bisa saja lemak-lemak yang ada di dalam rongga perut. Oke, dokter. Baik, dok. Kalau boleh saya simpulkan ini, dok. Apakah hernia inguinalis lateral ini berhubungan hanya dengan soal panggul atau di lipatan paha? Kalau di lipatan tubuh lainnya, tidak, dok ya? Tidak. Karena memang namanya kan inguinalis. Jadi, inguinalis itu ada di lipatan paha. Oke, dokter. Nah, kenapa bisa terjadi hernia ini, dok? Apa yang menyebabkan? Nah, banyak sekali. Nah, itu seperti yang kita bilang, penyebab dari hernia inguinalis itu kan bisa saja karena kongenital. Oke. Bisa saja karena cedera. Kita bilang dari awal dari kongenital. Kongenital itu biasanya cincin inguinalis. Cincin pada kanal inguinalis atau lubang dari yang menuju ke skrotum. Ada laki. Jadi, hernia inguinalis ini banyak sekali terjadi pada laki-laki. Oh. Biasanya terjadinya pada laki-laki lebih banyak. Kalau para perempuan, biasanya paling tersering adalah hernia femoralis namanya. Dia masuk ke lubang kanal atau cincin dari femoralis itu. Nah, kita ngomong ke lateralis. Nah, pada usia biasanya dua bulan, itu atau bayi baru lahir biasanya harusnya itu sudah menutup. Sudah menutup. Tetapi, banyak sekali kasus-kasusnya tidak menutup. Nah, biasanya kalau tidak menutup itu, kita cari tahu dulu apa yang masuk itu apakah cuma cairan atau organnya. Kalau cairan, mungkin namanya bukan hernia. Kita masukkan hidropel. Itu kongenital. Arti, biasa jadi pada baru lahir sampai umur satu tahunan. Jadi, yang kedua karena cedera. Kalau pada cedera itu, bisa saja karena pertama masalah kegemukan. Atau kegemukan. Arti, penyebabnya yang paling sering itu adalah tekanan dari rongga perut. Tekanan dari perut yang terlalu besar. Bisa karena kegemukan, bisa karena dia olahraga yang berat. Atau sering mengangkat-ngangkat sesuatu yang berat. Banyak sekali kasus-kasus seperti kayak sering tangkat jukum. Seperti itu kan berat itu. Jadi, tanpa menggunakan pelindung atau orang-orang yang fitness. Yang mengambil beban yang terlalu tinggi seperti itu. Nah, kongenital yang kedua itu bisa karena juga kelemahan dari dinding-dinding penyangga perut. Pada orang tua misalkan. Jadi, pada orang usia-usia tua, itu kan sudah mulai melemah dinding-dindingnya. Apalagi dia bekerja terlalu berat misalkan. Sering mengangkat, misalkan petani, sering mengangkat gabah yang begitu yang berat-berat. Nah, itu bisa saja terjadi penonjolan seperti itu. Oke, dokter. Berarti apa sebetulnya ruang itu memang kosong? Sehingga mungkin ada beberapa organ yang bisa turun? Atau bagaimana sebetulnya logika awamnya ini, dok? Oke. Ruangan itu memang ada. Ruangan itu memang? Dia itu tempat untuk seperti tabung untuk jalannya keluarnya suatu skrotum atau testis itu. Nah, di testis itu kan ada pembuluh-pembuluh darah dan juga saluran-saluran sperma seperti itu. Nah, itulah jalannya. Nah, di sana itu ada lubang atau disebut dengan cincin inguinalis. Nah, apabila itu tertekan terlalu berat atau karena memang tidak menutup karena kongenital, itu bisa saja jebol. Oke. Jebolan, masuklah organ-organ yang ada di rongga perut. Oke, baik dokter. Nah, saya simpulkan tadi dok, penyebabnya adalah kongenital, bisa jadi cedera, aktivitas fisik, kemudian akibat kelemahan dinding penyangga dari rongga perut itu dokter ya. Nah, kemudian dok, kalau tadi bicara soal tentang pola aktivitas, salah satunya mungkin pola aktivitas yang mengangkat berat begitu dok ya. Nah, kalau yang kelompok beresiko adalah kelompok laki-laki begitu dok, apa sebetulnya sebagai pencegahan, upaya apa sebetulnya sebagai pencegahan, jika mungkin pada kelompok yang memang sudah aktivitas dan pola kesehariannya memang harus pekerjaannya mengangkat berat seperti itu dok? Kalau pencegahannya, mungkin kalau yang pertama, pengenalan diri dulu ya. Oke. Oke, artinya hal seumpama dari mungkin aware dia, si laki-laki ini bertanya kepada orang tuanya, kita ngomongin ke kongenital dulu ya, apakah dulu waktu dia baru lahir, misalkan pada saat dia menangis, atau pada saat dia menangis terlalu keras begitu, atau menangis ini, sempat keluar benjalan nggak di ininya, di apa namanya, di... Alat kelangsung. Nah ya, di kantong skrotumnya itu. Kalau memang itu, dia memiliki kans atau kecenderungan terjadi headnya lebih besar, apalagi ditambah dengan cedera atau nggak, karena pekerjaan fisik yang terlalu berat seperti itu. Kalau pada pencegahan yang kedua itu ya, seperti itu bertanya, sehingga pencegahan yang kedua itu ya, kurangi aktivitas yang berat. Kalau memang harus menggunakan aktivitas yang berat, ya harus menggunakan penyangga. Oke. Seperti misalkan sabuk, seperti itu ya, jadi kita menangis, apakah efektif gitu? Kalau kita bicarakan efektif, mungkin tidak terlalu efektif, tetapi dia mampu mengurangi beban dari tekanan dari perut itu. Tekanan dari perut, iya baik dokter. Nah, kalau semisalnya kemudian dok, apa sih sebetulnya gejala yang biasa dirasakan oleh orang-orang yang mungkin ini adalah hernia gitu dok? Apa gejalanya? Oke, bagus sekali itu. Jadi pengenalan hernia. Jadi hernia itu, banyak sekali orang yang berpikir ini hernia, oh ternyata bukan. Kan seperti itu. Jadi pengenalan hernia yang pertama pasti adalah benjolan di lipatan paha. Yang paling khas adalah benjolan itu pasti awalnya sempat hilang dan ada lagi. Jadi misalkan yang paling khas itu adalah benjolannya itu apabila tekanan di dalam perutnya berkurang, misalkan dia dalam posisi tidur, dalam posisi terhad, dia pasti akan kempes. Tetapi kalau dia pada saat beraktifitas, misalkan angkat berat atau menangis atau batuk, yang lama gitu, misalkan timbul seperti itu, nah itu bisa kita curigai suatu hernia. Karena banyak sekali benjolan-benjolan di lipatan paha yang seperti hernia tapi bukan hernia. Misalkan adanya pembesaran kelenjar ketah bening, yang akan dilapati pada inginalis. Oke dokter, berarti rata-rata gitu dok, muncul benjolan di lipatan paha yang hilang timbul. Apakah ada rasa nyeri dok yang biasanya dirasakan oleh penderita? Nah, kalau dirasa nyeri itu kita sudah memasuki istilahnya pembagian hernia terus merasakan derajatnya. Oke. Jadi kalau kita bilang gejala yang pertama kali timbul, itu yang khas itu adalah gejalanya adanya benjolan yang timbul pada saat kita beraktifitas berat. Tetapi apabila dia sudah menyebabkan nyeri, berarti ada sesuatu masalah pada benjolan itu. Oke, baik dok. Kalau sudah nyeri itu berarti... Silahkan dokter. Berarti kalau dikatakan kalau sudah nyeri, berarti penanganannya pun berbeda dengan penanganan yang tidak ada nyeri. Kalau kita bilang kalau sudah ada nyeri, berarti itu sudah cukup berat artinya. Oke dokter. Nah, kembali lagi dok, tadi menyinggung dokter tentang derajat mungkin dok ya, penderita hernia itu. Tadi setelah gejalanya begitu. Nah, ada berapa sih sebetulnya derajat hernia gitu? Mungkin dari ruang operasi dong atau bagaimana? Tidak. Oh, enggak. Oke. Kalau dikatakan derajatnya memang ada 3 derajat itu ya. Kita biar tidak terpatri pada 3 derajat. Yang pertama itu memang ada namanya disebut dengan hernia. Silahkan dokter, kalau semisalnya mau diangkat dulu. Tidak apa? Pemirsa yang ada di rumah, mohon menunggu sebentar nih Pak dokternya. Baru saja diangkat telponnya, diangkat dulu. Nah, pemirsa dan sahabat yang ada di rumah sebetulnya menarik sekali obrolan kita. Karena kerap kali anggota keluarga kita sebetulnya ada yang mengalami hernia ini. Namun banyak yang mengabaikan gejala yang dirasakan. Atau justru ada yang berpikir bahwasannya penanganannya tidak penanganannya ke medis. Tapi penanganannya justru mengambil pilihan yaitu penanganan konvensional atau tradisional. Nah, nanti akan kita bahas sebetulnya apa penanganan yang sangat efektif untuk penderita hernia ini. Begitu. Jangan sampai ketika kita memilih misalnya untuk penanganan konvensional atau tradisional. Maka, bisa jadi resikonya itu tambah buruk kondisi penderitanya. Tidak menjadi tambah baik, tapi bisa jadi tambah buruk. Atau bahkan bisa menyebabkan kefatalan pada penderita itu sendiri. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, ikuti terus live streaming edukasi bincang-bincang sepeda topik kesehatan yang pada siang hari ini bersama dokter Indra Arbaya, spesialis beda. Oke, kembali lagi Pak dokter ya. Ya, mohon maaf. Tadi, oke. Tidak apa-apa dok. Nah, tadi dokter kita menyampaikan tentang penderita yang rata-rata. Ada yang kemudian menyepilikan sebetulnya gejala yang dirasakan dokter. Nah, kapan sih seharusnya untuk mulai periksakan ke dokter itu kapan dok? Oke, kapan sih seharusnya pengenalan terhadap hernia ini, jadi kapan ya sedini mungkin. Kalau sudah ada timbulan pada lipatan paha, pada laki-laki, timbul pada benjolan di lipatan paha yang hilang timbul. Atau timbul pada saat kita beraktifitas berat, harus segera diperiksakan, dibawa ke rumah sakit, terutama ke rumah sakit balimed ini. Oke, ya baik dokter. Nah, kerap kali diabaikan sebetulnya dok, atau malah memilih jalan-jalan konvensional atau tradisional dipijat, itu boleh nggak sih dok? Nah, benar sekali, kapan. Lepas sekali itu pertanyaan. Jadi, di masa new normal ini, orang itu pasti akan bingung. Kita tidak memungkiri orang akan ketakutan. Akan ketakutan dengan penyakit ini. Oke. Jadi, kenapa begitu? Karena dia merasa bahwa penjalan ini, oh tidak, tidak menimbulkan rasa nyeri. Biasanya penjalan ini kan tidak menimbulkan rasa nyeri gitu. Oke. Jadi, mereka memilih, nggak usah lah ke dokter, nggak usah lah ke rumah sakit, nggak usah lah. Nah, akhirnya dia mendengarkan mungkin saran-saran dari orang yang tidak mengerti, seperti itu. Mungkin yang paling sering itu adalah dipijat, gitu misalkan. Jadi, kenapa topik ini sangat bagus sekali? Ya, karena begini. Kalau seumpama pasien itu takut, karena kita sudah masuk pada era new normal. Ya. New normal artinya tidak normal, tapi kita melakukan aktivitas seperti layaknya sebelum terjadinya pandemi ini, tetapi dengan menggunakan protokol-protokol kesehatan. Nah, jadi kalau sudah ada pernyataan seperti itu, jadi sangat aman sekali apabila kita datang dan membayarkan diri ke rumah sakit. Jadi tidak perlu takut. Nah, mengenai apakah boleh atau tidak itu dipijat, saya sih tidak menyarankan sama sekali. Dan tidak boleh, karena efek dari dipijat itu sangat banyak sekali. Yang pertama, efeknya itu apabila dia dipijat dan orang yang memijat itu tidak mengerti, dan misalkan sekarang ada laki-laki yang terkena hernia atau timbul benjolan di lipatan paha, ternyata yang masuk dari itu itu bukan lemak, tapi usus. Nah, apabila usus itu dipijat terus-menerus, sehingga terjadi perlukaan pada ding-ding-ding dari otot perut itu. Kalau terjadinya perlukaan, bisa saja terjadi penjepitan atau penempelan usus itu pada cincin dari hernia itu. Kalau itu dibiarkan terlalu lama, sehingga usus itu kan tidak memperoleh makanan, atau karena pembuluh darahnya dijepit. Akibatnya apa? Matilah usus itu. Apabila ada usus yang mati dan itu dibiarkan, jadi vokal, jadi tempatnya infeksi berumah disini. Dia tinggal di sana dan bisa menyebabkan, kalau tidak ditangani segera, menyebabkan kematian. Itu yang paling bahaya sekarang. Sebetulnya harus tahu dulu penyebabnya ini apa, dan bagaimana sebetulnya di dalam tubuh itu secara realnya. Maka dari itu sangat perlu sebelum mungkin nanti penanganan. Kita nanti bicara soal penata laksananya. Apa sih yang dilakukan dokter bedah dalam hal ini ketika semisalnya ada penderita hernia inguinalis lateral ini? Begitu dokter. Tapi sebelum itu dok, menarik sekali tadi. Kalau pasien atau penderita semisalnya periksa ke dokter spesialis bedah, pemeriksaan apa saja sih yang akan dilalui oleh pasien ini dok? Mungkin penunjangnya dan akan diapakan ini hernianya ya? Kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Kita akan evaluasi dari cincin, dari kanalis inguinalis itu. Lalu kita suruh mengedan apakah pada saat mengedan terjadi desakan, nah itu sudah hampir 85-90 persen itu sudah mengarah ke hernia. Tetapi bila cincinnya masih, istilahnya desakannya terlalu kecil seperti itu, atau tidak pada saat kita tidak rabat, tidak ada desakan seperti itu. Tapi pada saat di rumahnya dia bilang, kemarin keluar benjolan dok gitu. Sekarang kok kita periksa, mungkin pemeriksaan yang kita wajibkan adalah ultrasonografi. Oke, ultrasonografi. Atau kita sebut dengan USG. USG dok ya. USG yang biasa dari atas perut atau? Ya, USG inguinal namanya. USG inguinal. Oke, baik dokter. Nah gitu dok ya, jadi untuk melihat bagaimana itu hernia pada seseorang penderita, jadi dokter harus merangkum sebetulnya dok ya, dari apa anamnesenya, kemudian hasil palpasinya, kemudian ada metode-metode tertentu, hingga pada pemeriksaan penunjang untuk memastikan itu hernianya bagaimana gitu. Jadi tidak sembarangan teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah ya, sekali lagi saya tekankan, tidak sembarangan sebetulnya, kapan Anda ketika ada gejala ataupun keluhan terkait dengan dilipatan paha, terutama untuk laki-laki ini, seharus sesegera mungkin diperhatikan. Ya gitu dok, harus aware dengan dirinya sendiri. Karena kalau tidak aware dengan dirinya sendiri, mau siapa lagi nih dok yang harus memperhatikan diri kita sendiri, begitu. Nah dokter, banyak memang kekhawatiran dok. Kita tidak pungkiri bahwasannya untuk ke rumah sakit periksa saat ini, di tengah pandemi ini, banyak yang khawatir bahwa di rumah sakit itu takut kena virus, virus COVID-19. Nah, untuk di rumah sakit Bali Med Buleleng ini, Pak Dokter, perlu kami sampaikan juga dan kepada pemirsa yang ada di rumah, rumah sakit Bali Med Buleleng adalah rumah sakit yang memperhatikan betul-betul dengan serius bagaimana himbawan pemerintah dan protokol terkait dengan di rumah sakit pelayanannya. Mulai dari yang pertama, kita menerapkan satu pintu dok, untuk pasien atau keluarga yang masuk ke rumah sakit ini. Di pintu itu kita ada screening, sahabat yang ada di rumah ya. Screening dimaksudkan untuk penderita atau pasien dan atau keluarganya untuk membatasi pengunjung dan atau untuk assessment begitu, untuk melihat, mendengarkan apakah sebelumnya keluarga dan atau pasien punya gejala terkait dengan yang kena virus COVID-19 ini. Begitu dok. Jadi, kita sudah betul-betul screening di sana. Mana yang diperkenankan untuk masuk bendaftar ke poliklinik, mana yang sekiranya mungkin perlu pemeriksaan lanjutan berupa rapid test untuk di laboratorium atau ke IGD agar pada prinsipnya kita keamanan untuk semua, Pak Dokter. Jadi, tidak hanya aman untuk Anda dan keluarga, tapi juga aman untuk tenaga kesehatan, aman untuk semua orang yang berkunjung ke rumah sakit Balimer Buleleng ini. Jadi, jangan perlu khawatir lagi teman-teman dan sahabat yang ada di rumah. Termasuk Pak Dokter. Jangan khawatir, Pak Dokter, kalau ada pasien. Karena semua sudah di screening dengan baik di pintu utama rumah sakit Balimer Buleleng ini. Nah, Dokter, kalau semisanya tindakannya, kan penasaran kalau semisanya kita punya keluarga, konsultasi ke spesialis bedah itu, penanganan yang biasanya dilakukan pada penderita hernia inguinalis lateral ini seperti apa, Dok? Oke, penanganannya. Penanganan yang pasti karena ini adalah suatu anatominya yang bermasalah. Jadi, penangannya tidak bisa dengan obat-obatan atau dengan cara dipijat. Tapi, dengan cara kita lakukan perbaikan dari dingin-dingin dengan cara operasi. Yang sering kita sebut dengan herniotomi. Jadi, kita akan mencari kantong dari hernia tersebut. Lalu, apabila ada yang terjepit atau yang terjepit, kita akan kembalikan. Sebelum dikembalikan, kita evaluasi dulu apakah yang terjepit itu. Kalau emak sih tidak masalah. Tapi, kalau seumpama itu usus, kita evaluasi dulu ususnya. Apakah ususnya ini masih bagus atau tidak. Apabila dia tidak bagus, ya kita akan edukasi atau kita kaya lagi keluarganya untuk dilakukan pengangkatan dari usus itu yang mati. Karena kalau itu dibiarkan, bisa menjadi sumber infeksi nanti di dalam tubuh berakibat fatal nanti kemudian hari. Seperti itu. Oke, baik, Dokter. Nah, Dokter. Sebelum pertanyaan dari pemirsa yang akan masuk ini, Dok. Betul tidak kalau hernia inguinalis lateral ini juga beresiko terkait dengan sistem reproduksinya atau bisa menyebabkan susah untuk memiliki keturunan? Itu benar atau hanya mitos, Dok? Kalau saya sih itu mitos, ya. Karena memang tempatnya sama. Artinya apa? Jadi, organ-organ di dalam perut itu yang masuk ke dalam saluran pada saat reproduksi itu. Jadi, saluran tempat, saluran di mana dia suatu tempat ini, dia masuk ke dalam, dia menerobos ke tempat saluran di mana saluran reproduksi itu ada. Jadi, kalau itu dibiarkan lalu lama, misalkan itu dipijat sehingga terjadi penempelan, nah lama-kelama kan dia akan menekan saluran reproduksi. Nah, bisa saja itu yang mengakibatkan terjadinya hambatan, kesulitan. Oke, Dokter. Nah, Dok, kalau tadi solusinya adalah tindakannya operasi begitu, Dok, ya. Tentang hernia, kan diangkat itu, Dok, organnya gitu. Ada nggak sih efek sampingnya, jangka panjangnya, Dok? Atau jangka menengah lah, kita? Oke, efek sampingnya itu pasti ada. Yang namanya semua tindakan, semua pasti ada efek sampingnya, ya. Jadi, semakin dini atau semakin cepat kita mengambil tindakan, atau seperti itu, dan semakin tepat menggunakan, semakin dipersiapkan dengan baik, maka hasilnya pasti akan jauh lebih bagus. Oke. Seperti itu, ya. Jadi, efek samping-efek samping yang misalkan kalau penanganannya sudah tepat dan cepat, itu biasanya efek sampingnya pasti sudah tidak ada lagi. Itu artinya sudah minimal sekali. Tetapi apabila penanganannya, apabila pasiennya datang ke rumah sakit dengan terlambat, yang kedua sudah pernah dipijat, sehingga atau sampai pada derajat dia sampai tidak bisa BAB, berarti itu kan ususnya yang terjepit, tidak bisa BAB, apalagi tidak bisa kentut, seperti itu. Atau nyeri yang sangat berat sekali, sehingga sudah mempengaruhi tensinya, gitu kan. Nah, itu bisa saja terjadinya kematian usus. Nah, itu efek sampingnya banyak sekali, ya. Ususnya kalau dipotong, ya, dan itu disambung, ya, memperlukan perawatan yang cukup lama, seperti itu, dan dietnya juga cukup lama, seperti itu. Belum lagi efek-efek dari infeksi yang tadinya terjadi sudah kemana saja, kan, kita belum tahu. Baik, betul, dokter. Oke, teman-teman dan sahabat pemirsa yang ada di rumah, kita ada pertanyaan ini, dokter, dari sahabat kita, yaitu Putu Ratih Windari. Halo, selamat pagi, Ibu, bertanya. Selamat sore, mohon maaf, selamat siang, dokter. Saya mau bertanya, jika terus-menerus gejalanya seperti hernia, apakah harus dilakukan tindakan operasi atau ada tindakan opsi yang lainnya untuk dilakukan. Terima kasih, dokter. Yang pasti kita harus mengetahui. Terima kasih, Mbak Ratih, ya. Iya, betul. Oke, Mbak Ratih. Jadi, pertama, seperti yang kita bicarakan tadi, pengenalan terhadap hernia ini dulu. Apabila kita harus pereksakan dulu dia ke dokter, apabila memang sudah pasti dia hernia, atau dengan pemeriksaan USG, sudah diyakinkan bahwa itu hernia, memang tindakan awalnya adalah harus dioperasi. Tidak ada cara lain atau obat apapun. Nah, seperti itu. Tetapi, di masa era sekarang ini, operasi pun ada dua. Operasi yang terbuka, ataupun operasi yang tertutup. Seperti itu. Dengan menggunakan endoskopi. Seperti itu. Tapi untuk saat ini, yang bisa kita lakukan hanya operasi terbuka saja dulu. Karena operasi endoskopi itu banyak sekali efeknya. Seperti apalagi di musim-musim COVID-19 seperti ini. Karena itu kan menggunakan gas dan apa. Nah, itu teman-teman dan sahabat yang ada di rumah ya. Lanjut lagi dokter. Nah, untuk siapa sih sebetulnya yang beresiko bisa mungkin diklasifikasikan dari umur seseorang? Tidak, dok? Kalau misalnya yang mengalami hernia ini. Tidak bisa. Jadi seperti awal tadi kan kita bilang penyebabnya dulu kan dari awal itu bisa karena kongenital. Jadi dari bayi yang baru lahir pun bisa. Jadi kalau dibilang faktor-faktor siapa sih faktor resikonya yang paling tinggi gitu kan. Seperti itu, misalkan pada ibunya sendiri harus melihat dari mereka punya anak laki-laki pada saat dia menangis, kita lihat kalau tiba-tiba ada benjolan pada saat dia tidak menangis, hilang lagi benjolan. Nah, itu segera diperiksakan. Tapi yang paling resiko adalah tetap laki-laki. Seperti itu. Yang kedua, orang-orang yang pekerja berat. Yang ketiga adalah orang-orang tua yang masih melakukan aktivitas-aktivitas berat. Seperti pengangkatan. Iya, baik dokter. Jadi kalau semisalnya umurnya itu sebetulnya menentukan proporsi aktivitasnya, beban kerjanya. Begitu dokter ya. Mungkin kalau semisalnya ya umurnya sudah lansi ya, mungkin menghindari pekerjaan. Iya, mengurangi aktivitas-aktivitas yang sifatnya mengangkat beban yang berat. Oke. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah kami berikan space waktu lagi untuk 2 menit kembali. Apabila ada Anda dan atau sahabat di rumah yang kiranya mau bertanya seputar topik kita pada hari ini yaitu tentang hernia inguinalis lateral ini yang biasanya terjadi pada kelompok beresiko yaitu pada laki-laki biasanya terjadi atau dengan pekerja berat dengan aktivitas berat atau lansia yang masih dengan aktivitas beratnya mengangkat beban berat. Begitu. Nah, teman-teman sambil menunggu sebetulnya Dr. Putu Indra Arbaya spesialis bedah ini praktik di rumah sakit Bali Medbuleleng untuk jadwal poliklinik beliau adalah hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 14 Wita. Nah, apabila Anda ada yang mau berkonsultasi Anda pun bisa langsung appointment di luar jadwal poliklinik itu dengan appointment langsung di call center marketing kami di 0813-3996-8403 atau di call center hospital kami di 0362-330-7788 Nah, Pak Dokter kalau misalnya ini ada pemirsa di rumah yang kiranya mau komunikasi langsung dengan dokter mohon izin apakah boleh tahu nomor kontak dokter untuk konsultasi itu silahkan Pak Dokter Terima kasih apabila ada pemirsa semuanya yang mungkin mau berkonsultasi via telepon bisa menghubungi saya atau menghubungi rumah sakit Bali Medbuleleng kalau kamu berkontak saya 085-333-11-2749 085-333-11-2749 Bisa lewat WA 9 oke nah itu teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah sebetulnya sangat mudah apabila Anda ingin berkonsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit Bali Medbuleleng ini Anda bisa jadi tidak perlu ke rumah sakit tapi cukup berkonsultasi by WhatsApp dengan dokternya langsung jadi begitu Pak Dokter Nge dan dengan senang hati dokter kami tentunya akan memberikan Anda jawaban bagaimana penanganan yang tepat termasuk opsi-opsi apabila Anda mengalami keluhan atau gejala itu terima kasih banyak Pak Dokter atas kebersamaan pada program bincang bersama Divisi Marketing begitu semoga program ini bisa bermanfaat tentunya Pak Dokter untuk pemirsa dan sahabat siapapun yang menyaksikan program live streaming ini kami dari Divisi Marketing Rumah Sakit Bali Medbuleleng akan secara kontinu setiap minggu dengan program ini bincang-bincang seputar kesehatan bersama dokter spesialisnya dan dengan topik yang sangat-sangat menarik begitu nah teman-teman dan pemirsa di rumah apabila Anda masih ada pertanyaan dengan dokter spesialis bedah kami Anda bisa langsung untuk chat di call center kami nanti tentunya akan kami teruskan ke dokter spesialis kami begitu Pak Dokter Gabe berkenan kiranya dok menjawab pertanyaan dari pemirsa sangat berkenan oke baik segitu dulu perbincangan kita terima kasih